Rencana Ada rencana Bagaimana dengan kita di dalam Kehidupan yang kita jalani Apakah kita punya rencana Jika jawabnya ya Maka muncul pertanyaan berikutnya Bagaimana rencana kita Bisa mendekati Sebuah keberhasilan Tak ada lain Pengendalian diri menjadi kata kuncinya Jika ada pengendalian diri Maka separoh dari rencana Sudah menemukan hasilnya Jika ada pengendalian diri Maka separoh dari rencana Sudah terwujud di sana Karena penguasaan diri yang baik Akan melahirkan rencana yang baik Bukan rencana yang emosional Atau penuh dengan kegairahan Yang tidak terkendalikan Ada banyak rencana jadi masalah Dalam sistem modern Rencana harus memperhatikan Apa yang disebut Sebagai strong tetapi juga ada weaknessnya Apa yang disebut Sebagai opportunity tapi juga ada Trendnya Nah Bukankah itu hitung-hitungan Untuk meredapkan Seluruh keinginan yang melompat Supaya menjadi keinginan yang terkendali Itu sebab Pengendalian diri adalah kata kuncinya Apalah gunanya Strong weakness Opportunity Atau trend study Kalau saja Tak ada penguasaan diri Maka semua data pun bisa dilompati Tapi dengan penguasaan diri Kita bisa Untuk menjadi orang yang berhati-hati Membuat rencana Maka rencana yang dibuat dalam kehati-hatian Karena penguasaan diri yang baik Akan memberikan tingkat kemungkinan keberhasilan yang tinggi Tidakkah itu indah Jadi Jangan buat rencana Dalam emosi Tapi Mulailah dengan Pengendalian diri Baru Membuat rencana Keberhasilan Akan menjadi pertemuan Di kemudian hari Itu sangat menyenangkan Raihlah Bersama saya Bikman Sirait Terima kasih telah menonton